kita lanjutkan, pembahasan kita masih berkaitan dengan gerak melingkar namun ini sangat menganalisis ya, karena level soalnya level soal untuk maksud perguruan tinggi kita lihat dulu soalnya disini sebuah bola dengan masa 0,2 kg berarti diketahui masa benda ya, M sama dengan 0,2 kg diikat dengan tali yang panjangnya 2 meter jadi panjang tali L sama dengan 2 meter kemudian diputar jika tali dapat menahan tegangan maksimum menahan tegangan maksimum 40 meter jadi ada tegangan maksimum T sama dengan 40 meter jadi kalau digambarkan kalau berkaitan dengan tegangan maksimum berarti ini benda ini diputar vertikal ya panjang tali itu sama saja dengan R nya ya nanti jari-jari lingkarannya ya, diputar berarti benda bergerak melingkar vertikal nanti kalau kita gambarkan nah, begini ya oke ya, bergerak melingkar vertikal kemudian tegangan maksimum itu terjadi ketika benda berada di bawah ya nah, disini berarti ini ada gaya berat W kemudian ada tegangannya ya, gaya tegangan tali T gaya tegangan tali T sebesar oh, gaya tegangan talinya 40 Newton ya 40 Newton ini satuannya Newton kelajuan maksimum nah, ditanya kelajuan maksimum bola sebesar itu kelajuan maksimum tentu saja kelajuan yang menyinggung lintasan melingkar di posisi bawah ya dari benda bergerak melingkar katanya V-nya berapa nah, ini berlaku sigma F sama dengan M V kuadrat per R ya sigma F sama dengan M V kuadrat per R dari mana ini? dari sigma F Hukum Newton 2 sigma F sama dengan masa benda dikali AS AS ini adalah percepatan sentripentalnya AS itu sendiri sama dengan V kuadrat per R maka disini bisa kita peroleh sigma F-nya dulu dengan menganggap yang mengarah ke pusat lintasan ini pusatnya yang mengarah ke pusat adalah bernilai positif yang mengarah ke sana bernilai positif ya ke pusat itu bernilai positif ke atas ya ke atas bernilai positif maka nilai T minus W sama dengan M V kuadrat per R nah, W ini adalah gaya berat ya W itu gaya berat nah, besarnya gaya berat W sama dengan M dikali G M-nya 0,2 G-nya tentu saja yang digunakan 10 kalau tidak diketahui di soal ya berarti G-nya 10 meter per sekon kuadrat maka W sama dengan 2 Newton kita jawab nilai T 40 dikurang W 2 sama dengan M M-nya 0,2 dikali V kuadrat per R nilai R sama dengan panjang tali ini R-nya ya R sama dengan panjang tali yang besarnya 2 meter per 2 nah, kalau kita lihat disini 0,2 bagi 2 kita coret disini ya ya, ini menjadi 0,1 sehingga diperoleh 40 dikurang 2 38 sama dengan 0,1 V kuadrat atau V kuadrat sama dengan 38 per 0,1 maka V kuadrat sama dengan 380 V sama dengan akar 380 berapa akar 380 ya 380 kita akarkan 19, ya 19,49 ya 19,49 ya mendekati ya meter per sekun jadi jawabannya yang C ya yang C yang mendekati yang C 19,3 kenapa 19,3 kalau kita gunakan G-nya itu 9,8 maka yang paling mendekati adalah 19,3 kembali 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 kembali